Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video ini tuh Aku mau kasih tau kalian Beberapa tips untuk kulit kombinasi Untuk kalian yang belum tau Apa aja ciri-ciri kulit kombinasi Gimana cara memilih skincare yang baik Untuk kulit kombinasi Aku bakal bahas di video ini So harus tonton sampai akhir ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Kulit kombinasi itu Perpaduan antara kulit normal, art, dan kering Dengan beberapa bagian yang berminyak Biasanya di daerah T-zone Dan tak tanda kamu memiliki jenis kulit kombinasi Yang pertama Area T wajah atau ini T-zone Yang meliputi dahi, dagu, hidung Itu terlihat bersinar kayak berminyak Area wajah lainnya kayak pipi Dan area bawah mata itu tampak kering Pori-pori wajah itu membesar Terutama pada dahi Hidung, dan area dekat hidung Dan biasanya si kulit kombinasi ini tuh Memiliki permasalahan kulit Seperti kerutan, keriputan, serta Garis halus, noda hitam Dan jerawat secara bersamaan Untuk penyebab dari kulit kombinasi ini Karena kelenjar seba seakulit berbeda Tips untuk memilih skincare untuk jenis kulit kombinasi Yang pertama Pilih jenis skincare untuk kulit kombinasi itu yang bisa Menggunakan skincare yang dihususkan untuk Skin tipe oily, dry, normal Dan itu sih tergantung kecocokan juga masing-masing Yang kedua, perhatikan bahan aktif di dalam skincare tersebut Pastikan kandungannya itu dapat menjaga kelembaban Membersihkan kulit dengan optimal Dan keseimbangan minyak di wajah itu seimbang Misalnya, hyaluronik, vitamin C, vitamin A, asam laktat, dan green tea Yang ketiga Cari produk yang berbasis air Produk skincare yang berbasis air Lebih efektif menghilangkan kotoran Dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pori-pori Atau jika memilih moisturizer Pilihlah yang bentuknya gel atau lotion Yang keempat Pilih produk yang dilabeli non-comedogenic Dan bebas minyak Apa itu non-comedogenic? Dia tuh sifatnya tidak menyumbat pori-pori Biasanya untuk kulit yang kombinasi itu Dilabeli non-comedogenic Yang ringan Sehingga tidak menyebabkan timbulnya jerawat Yang kelima Hindari kandungan yang mengandung alkohol Agar kulit tidak kering Dan usahakan Untuk menghindari toner Yang mengandung alkohol Yang keenam Gunakan clay mask Clay mask ini tuh hanya sebagai tambahan skincare Penggunaan clay mask ini tuh cocok banget Buat-buat kulit yang kombinasi Karena dapat membantu membersihkan pori-pori Secara efektif dan menyerap Produksi minyak berlebih di wajah Tanpa mengiritasi kulit Perawatan untuk kulit kombinasi Yang disertai dengan basic skincare yang cocok Rangkaian yang harus dimiliki itu Pencuci muka, toner, moisturizer, dan juga santrin So itu tadi pembahasan aku Tentang tips untuk kulit kombinasi Buat kalian yang pengen tips Atau rekomendasi lainnya dari aku Kalian bisa komen di kolom komentar So thank you for watching See you on the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.